Apa itu? Keliatannya seperti kue, tapi terlihat aneh. Itu sangat manis. Aku suka. Ted, kamu buru-buru. Ayo ambil kartunya dulu. Baiklah, baiklah. Apapun yang kamu katakan, jangan pukul aku lagi. Nah, aku harus makan kue tanpa tangan. Pecundang. Dan aku beruntung. Kalian jahat banget. Baiklah, aku bisa mekukannya. Sepertinya kita harus bergegas. Tidak ada satu menit untuk dilewatkan. Untung aku bisa pakai dua tangan. Jadi semuanya akan berjalan lebih cepat. Itu sudah pasti. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan satu tangan. Aku akan mencoba menggerakoti kuenya. Jangan kira aku menyerah, Susie. Ngomong-ngomong, ini enak. Tapi apa yang bisa aku lakukan tanpa tangan? Sepertinya hanya ada satu jalan keluar. Aku harus pakai dahi. Aduh, sakit. Tapi itu berhasil. Keren. Aku punya kesempatan untuk menang. Sepertinya Lucy tidak akan berhenti. Aku harus melakukan segala upaya untuk tepat waktu. Oh tidak. Kueku rusak. Oh, apa ini? Aku tidak suka. Cukup. Nah, kali ini bahkan dua tangan tidak menyelamatkanku. Aku pecundang. Aku tidak ingin berada di tempat Susie. Lucy, mari kita mulai bisnis. Ya, aku juga kalah. Tidak perlu terburu-buru. Sekarang akan dimulai. Aku akan menutupi kepalaku. Aduh, aku basah. Ini mengerikan. Hanya aku yang tersisa. Kalian tidak boleh menyerah. Jika tidak, semuanya akan berlahir buruk. Nah, waktunya sudah habis. Keren. Aku berhasil. Ini adalah kemenangan. Tidak adil. Kamu hanya beruntung. Kenapa kamu marah? Kentang goreng dan saus. Itu enak. Akhirnya kita bisa makan dengan benar. Kartu ini milikku. Oh, baiklah. Dua tangan. Keren. Aku senang dapat kartu ini. Aku punya satu. Itu juga bagus. Tapi bisa lebih baik. Aku yang paling tidak beruntung. Jadi berhentilah mengelotet. Aku sarankan kamu duluan. Ya, aku siap. Aku tidak sabar untuk nyobain kentang goreng ini. Oh, tidak. Apa yang aku lihat? Saus sambal? Ini bisa berakhir buruk. Aku tahu ada jebakan di suatu tempat. Aku benci pedas. Aku kesulitan menghadapinya. Lidahku sangat sensitif. Tapi sepertinya baik-baik saja sejauh ini. Sebenarnya mulutmu berasap. Dan sekarang juga telingaku. Ini bukan perasaan terbaik. Kita harus segera menutup mereka. Nah, itu lebih baik. Sejujurnya, kamu tidak terlihat baik. Aku takut membayangkan apa yang terjadi pada kita. Mungkin itu tidak menakutkan, Susie. Aku siap mencoba sausnya. Yang penting pakai dikit saja. Nah, seperti ini. Kamu pikir itu akan mudah? Tidak akan berhasil. Butuh lebih banyak saus. Sekarang selamat makan. Oh, kamu merusak makananku, Lucy. Aku yakin kepalaku akan meledak setelah ini. Baiklah. Tidak ada hubungannya. Doakan saja aku beruntung. Bayangkan betapa mie jijikannya itu. Bertahanlah. Ya, aku mulai panas. Oh, tidak. Sekarang akan ada api. Tolong, aku terbakar. Oh, ini mengerikan. Aku membakar tanganku. Angin yang bagus. Jangan berhenti. Oh, tapi tidak. Ini berlebihan. Rambutku berantakan semua. Tidak hentikan. Nah, selesai. Jadi lebih mudah untukku. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang giliranmu. Hal ini tidak bisa disangkau. Walaupun aku ingin menunda momen ini, inilah saatnya untuk beraksi. Jadi, gimana rasanya? Sangat lezat. Aku suka tentang goreng. Tapi kamu lupa tentang sausnya. Ayo tambahkan. Makasih untuk pengingatnya. Tapi semuanya dimulai dengan sangat baik. Kenapa merusak semua ini? Ayo bantu, Susie. Kamu tidak perlu berterima kasih. Aku juga tidak mau. Ibu, aku terbakar. Tolong. Wow, indahnya. Pertunjukan kembang api yang nyata. Aku harus pakai kacamata. Apinya terlalu menyelaukan. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Lihat ke sana, Susie. Oh, apa yang aku lihat? Sepertinya aku membakar lubang di langit-langit. Tapi sekarang kita punya pemandangan yang indah. Oh, apa itu? Oh, menjijikan. Dasar burung konyol. Itu untuk keberuntungan, Ted. Tidak ada yang lucu. Wow, permen karet hitam. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Ayo cepat buka kartunya. Nah, semoga aku beruntung. Oh ya, alam semesta mendengarku. Oh ya, hanya satu tangan. Kenapa hidup tidak adil lagi padaku? Aku tidak mau makan tanpa tangan. Ayolah, dengan satu atau lain cara, kita akan dapat permen karet. Tapi memang lebih nyaman untuk makan pakai dua tangan. Oh, cantiknya. Aromanya juga luar biasa. Saatnya untuk suguhan lezat. Ini keren banget. Masih ada banyak yang tersisa. Aku mau semuanya sekaligus. Ted, kamu seperti tidak pernah makan permen karet. Aku hanya menikmati hidup. Kamu membosankan. Lihat gelembung apa yang bisa aku buat. Oh ya, ini menarik. Dan aku akan meledakannya. Lelucon konyol, aku tidak mau bicara denganmu. Kita harus memberi pelajaran pada Lucy untuk beri laku buruknya. Jangan tersinggung, Ted. Dan aku tidak membencinya lagi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Oh, permen karet ini ada air liurnya. Menjijikan. Aku memutuskan untuk membuat lelucon bagaimana kamu melakukannya. Aku kehilangan nafsu makan. Bagaimana aku akan makan permen karet ini sekarang? Aku hanya bisa pakai satu tangan. Tolong, aku tersangkut. Oh ya, itu sangat tidak nyaman. Makasih, Teddy. Aku akan mengingatnya. Kami lupa tentang Susie. Gerirannya untuk mencoba. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Permen karetnya terus menjauh dariku. Aduh, gimana cara membukanya? Berusaha keras, Susie. Kamu pasti bisa. Oh tidak, aku menjatuhkannya di tempat sampah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus menahan nafas dan mendapatkannya. Hati-hati, Susie. Susie, semua sampah terbang ke arah kita. Tolong, aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh ya, dia punya tempat sampah di kepalanya. Menarik. Susie, sini suaranya. Kesini, bagus. Sekarang kamu bisa duduk. Aku berhasil dapat permen karet. Dan banyak sampah bersamanya. Terus? Itu sepadan. Ini sangat lezat. Lihat, ini Fanta. Botol yang sangat besar. Super. Jangan lupa untuk kartunya. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Akhirnya aku dapat dua tangan. Sudah lama aku menunggu ini. Aku punya satu lagi. Itu sudah jadi tradisi. Ternyata aku harus minum Fanta tanpa tangan. Berita buruk. Aku tidak berpikir itu akan mudah. Sembunyikan tanganmu, Ted. Itu aturannya. Baiklah, tidak ada gunanya berleba denganmu. Kamu benar. Saatnya mencoba yang enak ini. Ternyata membuka tutupnya dengan dua tangan sangat nyaman. Dan memegang botol bahkan lebih nyaman. Hmm, rasanya kaya. Aku senang. Aku tidak mau berhenti. Aku siap minum semuanya sampai habis. Oh ya, akhirnya aku puas. Oh, sepertinya botol itu nempel di bibirku. Oh ya, ini dia. Jangan tertawa, Ted. Ayo bantu. Makasih, Lucy. Kamu adalah teman sejati. Aduh, bibirku sakit. Aku tidak bisa menyentuh mereka. Nah, itu lucu. Aku bilang jangan tertawa. Itu tidak bagus. Nah, diharanku untuk menjegarkan diri. Semoga aku bisa membuka botol dengan satu tangan. Oh, ini tidak semudah itu. Oh, ini juga tidak berhasil. Oh ya, aku terlalu banyak mengocok sodaku. Oh tidak, sekarang akan ada ledakan. Ibu. Apa yang kau melakukan, Lucy? Maaf, aku hanya ingin membuka botol. Nah, semua sodanya tumpah. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tidak adil. Kami semua jadi basah karenamu. Maaf, tapi tidak ada yang berubah. Untung botolku masih penuh. Sekarang mencari cara untuk membukanya. Aku akan mencoba dengan gigiku. Mereka jadi lebih kuat. Yes, itu berhasil. Dan sekarang aku bisa minum. Wow, bagaimana kamu melakukannya? Itu menakjubkan. Aku tidak bisa melakukan itu dalam hal makanan dan manisan. Sejujurnya, itu terlihat menjijikan. Aku setuju denganmu, Susie. Kalian hanya iri padaku. Lihat, aku minum hampir semuanya. Itu cukup mudah. Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian. Yaitu memasak telur dadar. Apa ada yang lebih sulit? Oh, itu mudah. Ini akan jadi mahakari aku. Oh, nenek. Berhenti tidur. Tentangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Telur dadar. Oke, makasih cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Oh, Mary. Aku buta mentega. Oh, tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Hah, kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Tuh, tidak ada yang nambahnya terlalu banyak minyak. Ups. Dad, sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah. Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Iya. Iya. Ups, sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Sudah ceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, kocok protein dengan baik sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Oh, itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan jadi bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Tuh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi, garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Oh, Ted, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompornya. Kamu semua terbakar? Oh, tidak. Ah, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membuuhi telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, kunyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya ini adalah mahakarya. Oke, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah, aku berani mencobanya. Hmm, rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa, tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Nenek mengalahkan sekalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Hah, itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Wah, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk dari ini. Yang terpenting, masak dengan cinta. Menjadi burger, sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya. Lalu mentimun. Dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk makan begitu banyak rumput. Apa kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu bergeritan papeti? Ini adalah yang paling penting. Tapi, jangan lupa keju dan sausnya juga. Tuh, cantiknya. Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik memakan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat. Sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu per satu. Seperti ini. Oh, aku yakin Kate akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh, ya benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu. Di mana potongan dagingnya? Apa aku seekor kambing dari padang rumput? Rasanya... Hmm, biasa aja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Hmm, enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Iya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih anak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak mau makannya. Aku akan tunjukkan padamu. Ah, itu untukmu. Tapi, aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Hmm, rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti aku lupa. Ayolah sayang, aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh gemuruh listrik seperti itu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kekacauan yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Tuh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancake-nya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, Maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancakeku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, Tapi juga membuat look design yang sangat lucu di sana. Aku yakin kita akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi. Tambahan warna biru ini akan melengkapi pancakeku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin? Jika aku membang bubur ini ke dalam wajan, Maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Kate, lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik coba pancakeku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Tuh, ini pancakeku. Oh ya, mereka gosong. Oh ya, bau banget. Aku sudah selesai juga. Semua pancake-nya tampak hebat. Tapi pertama, aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya gadis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pancake. Oh, dan ini rasanya luar biasa. Keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat mengubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Hmm, mari kita buka sedikit. Hmm, sepertinya enak. Oh ya, ini lezat. Ini pasti pancake paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Oh, Rek. Aku tahu itu. Cucuku kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, ambil. Tada! Tadam! Hei, Andi. Semoga kamu tidak menguat kami. Lanjutkan, akanmu hambur sampai. Kamu hampir menang. Tuh, cukup. Aku lelah dengan ini. Aku akan mengukulnya. Apa yang kamu lakukan? Aku cuma memeriksa apa hadiahnya berfungsi. Ayo, melukislah. Oh, video game. Luar biasa. Ini layak diperjuangkan. Tenang, Lily. Lukisanku hampir selesai. Yeah! Oh, tidak. Aku merusak segalanya. Tidak ada gunanya melanjutkan. Tapi semua tidak hilang. Yeah! Aku punya selembar kertas grafik. Garisnya membantu menggambar. Itu terlihat seperti lukisan anak kelas satu. Tapi Lily melakukannya dengan baik. Aku harus melukis lebih baik lagi. Sekarang saatnya menambahkan warna biru. Biru boleh juga, nih. Hentikan dia. Sampai jumpa lagi, cat. Apa ini? Siapapun yang lembar ini, padaku akan dapat akibatnya. Mungkin kamu harus memeriksa pekerjaan kami. Aku mencoba. Aku juga. Andi, kamu harus tahu milikku adalah yang terbaik. Nah, ini pasti warna biru yang digunakan Mary. Sekarang aku tahu. Ini adalah hasil karyamu. Saatnya membalas kelakuanmu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Ya, gak asik kan untuk mandi cat. Mary, selamat. Kamu menang. Sempurna. Sekarang semua video game itu milikku. Kita bisa main bareng. Wow, ini asik banget. Andi, kamu tidak akan melupakan kami, kan? Babak baru, hadiah baru. Apa? Apa yang kamu lakukan? Mau lihat triknya? Wailah. Amas batangan. Itu tidak mungkin. Itu pasti sangat mahal. Oh, berat. Baiklah, mari kita mulai. Kita harus cepat. Here we go. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika aku dapat semua emas ini. Aku akan berenang dengan emas setiap hari. Dan aku bisa beli apapun yang aku mau. Lebih baik ambil kuasmu dan bekerja. Pemimpi. Namun, semakin sedikit kompetisi, semakin baik. Tinggal dikit lagi. Dan garis besarku akan siap. Lily terus maju. Aku harus menaruh kecoak padanya. Aku takut serangga. Sekarang aku bisa memimpin. Untuk ukuran yang baik, aku akan menyikirkan cat kuning ini. Biarkan aku membantu. Makasih. Kemana perginya catku? Baiklah. Aku akan ambil cat yang orange. Apa itu emas? Tidak terlihat seperti emas sama sekali. Lukisanku terlihat seperti aslinya. Waktu habis. Tunjukkan apa yang kamu buat. Aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Gagal total, Mary. Gagal total. Bagaimana dengan milikku? Tidak terlihat seperti emas. Tapi itu adalah maha karya yang nyata. Aku menang. Drum roll, please. Dan emas itu milikmu. Di mana itu? Sakit. Gadis malang. Dia tidak bisa menangani beban kemenangan. Emasnya masih milikku. Aku tidak tahu apa yang harus aku berikan pada kalian. Oh, aku punya ide. Apa kalian suka ini? Cantik. Duduk di sini, nak. Aku ingin memeluknya. Pemenangnya dapat hadiah. Siap-siap. Ayo mulai. Tidak ada waktu untuk bersantai di bebek ini. Aku butuh lebih banyak orange. Oh, sebenarnya itu lumayan. Oh, tidak. Aku numpahin cap. Apa yang aku lakukan sekarang? Aku tahu. Aku akan pakai wajahku sebagai kanvas. Kamu selalu sekali tidak terlihat seperti kucing. Itu yang kamu pikirkan. Aku tidak akan ikut campur. Selain itu, aku tahu cara menggembar kucing yang sempurna. Dengan jentikan jari. Sekarang wajahnya sudah siap. Tinggal menggambar badannya. Sekarang untuk detail kecil. Oke, kamu hebat. Tapi aku harus melakukan yang lebih baik dari kamu. Dan aku tahu caranya. Ini ikan yang indah. Jangan beritahu siapapun. Baiklah, waktunya habis. Mari kita lihat apa yang kalian punya. Inilah yang aku lakukan. Biasa saja. Lily, milikmu tidak terlihat seperti kucing. Aku tidak mengerti apa itu. Bagaimana denganku? Wow, kita punya pemenangnya. Makasih banyak. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Aku berubah pikiran. Lily menang. Itu tidak adil. Dia menggambar ikan. Aku tahu trip pintar ini akan menjamin kemenanganku. Kamu bisa memegangnya. Oh, aku hampir lupa. Ini adiah kecil untukmu. Sepertinya dia menyukainya. Apa yang bisa kita ambil untuk babak selanjutnya? Aku tahu. Mari pakai meja putih. Sebuah popit. Lihat saja. Itu sangat lucu. Dan kalian tidak akan bosan memainkan gelombong ini. Oh ya, aku hampir lupa waktu. Mulailah. Aku akan bersantai saat kalian bekerja. Aku akan mencoba sesuatu yang original lagi. Bentuknya sempurna. Sekarang mari kita tambahkan beberapa warna. Terlihat luar biasa. Aku bisa membuatnya lebih baik lagi. Aku akan melukis dengan tangan kosong. Wow, itu sangat bagus. Ini seperti main popit. Maaf, tanpa itu terlihat sangat jelek. Aku cuma aku atau memang punyaku tidak telat seperti popit sama sekali? Aku harus memperbaikinya. Aku tahu apa yang bisa membantu. Ini adalah popit. Hanya perlu memperbesarnya. Aku tahu. Tinggal dibalik dan lacak. sempurna. Sekarang untuk warnanya. Aku sangat pintar. Apa? Waktunya sudah habis. Berhenti. Maksudku, ayolah. Itu sempurna. Apapun kecuali itu. Bagaimana denganku? Lumayan. Tapi milikku yang terbaikan. Hurray, aku menang lagi. Tidak, Mary menang. Mary? Bagaimana? Kenapa? Baik kalau begitu, Lily. Atau Mary? Aku bingung. Aku tahu. Aku akan melembarkan popit kepada kalian semua tanpa melihat. Ini milikku. Itu yang kamu pikirkan. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Ini sangat menarik untuk ditonton. Wow. Akhirnya tidak terduga. Baiklah. Aku mengusulkan untuk mulai dengan sesuatu yang enak. Yaitu minuman. Sekarang aku akan membuat minuman untuk Kate. Jadi dia tidak bisa duduk di kursi. Di mana kewari dan buku resep lamaku. Untung aku membawa semua ini setiap hari. Nah, kamu harus mulai membuat minuman dengan cacing. Setelah itu kita campur dalam koktel kecoa. Dan tentu saja tambahkan selam hijau. Ya, tapi itu belum semuanya. Oh, lihatlah. Semuanya terlihat sangat indah. Itulah yang dibutuhkan. Tapi itu belum semuanya. Pastikan untuk menambahkan ikan otuh. Dan agar tulangnya tidak mengganggu, kita akan membuang kerangkanya begitu saja. Minuman yang dihasilkan harus tercampur rata. Itu mengerikan. Jadi apa yang bisa aku pikirkan? Itu dia. Kenapa tidak menggabungkan soda favorit Kate saja? Ada sprites, panta, dan cola. Persis seperti yang kita butuhkan. Dan setelah itu, kita buka semuanya. Dan kita campur jadi satu. Untung saja aku punya kulkas portable. Semua minuman ini sangat dingin. Jadi lebih enak. Ya, sangat segar. Oh, maaf. Tapi tidak apa-apa. Itu artinya minumannya enak. Sekarang kita tambahkan sedotan dan siap. Ya, kalian sama sekali tidak tahu cara membuat minuman. Minuman terbaik adalah milkshake. Susu harus dicampur dengan es krim. Setelah itu, campur yang dihasilkan harus dicat dengan warna paling cerah. Ya, lihatlah. Kita dapat pelangi yang nyata. Sekarang, beberapa menit dan minuman hampir siap. Saatnya menghiasinya dengan krim kocok dan pelangi. Aku yakin itu akan terlihat sangat keren pada minuman ini. Nah, sudah siap. Aku yakin Kate pasti sangat menyukainya. Nah, silahkan. Kamu harus memilih minuman mana yang paling enak. Walaupun aku tahu jawabannya yang mana. Ya, kamu telah membuat banyak minuman yang berbeda. Baiklah, aku akan mulai dengan minuman yang paling biasa. Sepertinya aku akan menyukai koktel Betty. Hmm, leset. Ini seperti minum semua soda favoritku sekaligus. Aku bersendawa itu tepat. Mari kita lihat apa yang dibuat Wednesday untukku. Oh, apa yang terjadi? Aku perubah jadi aneh banget. Oh, itu sungguh efek yang sangat aneh. Dan minuman ini rasanya menjijikan. Saatnya mencoba apa yang disiapkan shift untukku. Minuman pelanginya terlihat sangat keren. Oh, dan rasanya juga sangat enak. Ide hidangan pembuka pelangi itu jenius. Oh, aku sangat menyukainya. Oke, terima kasih, Kate. Aku tahu bahwa aku akan menang. Sekarang aku ingin kalian memasak burger untukku. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Kamu harus mulai dengan menggoreng irisan daging. Yang penting di sini adalah jangan berlebihan. Nah, itu semua harus dipasak dengan sempurna. Oh, Wednesday, kenapa kamu butuh pembakar? Aku punya cara sendiri untuk menggoreng dagingnya. Kenapa repot-repot? Kan ada pemanggang roti? Nah, kita bagi jadi dua, lalu kita masukkan ke dalam sana. Kita tunggu sebentar. Wow, Koki sudah sibuk dengan sayuran. Tentu saja, karena aku ingin burgernya Yusi dan setiap gigitan sayurannya meresap dalam kesegaran. Saatnya mengumpulkan burger mewahku. Untuk melakukan ini, aku akan menemukan saus ke roti. Setelah itu, aku meletakkan potongan dagingnya. Selanjutnya, ada sayuran dan di atasnya ditutup dengan roti. Tapi itu belum semuanya. Akan lebih keren jika kamu menambahkan sedikit saus keju. Burgernya akan segera jadi lebih enak. Apa yang salah dengan itu? Bayangkan saja, burger biasa. Inilah yang akan aku lakukan dan layak untuk dapat ujian tertinggi. Resepnya hampir sama. Tapi burger gue terlihat seperti laba-laba hitam besar. Dimana lagi kamu bisa melihat mahakarya seperti ini? Wow, kenapa ada bau terbakar? Oh, itu milikku. Oh, pemanggang roti. Berikan aku potongan dagingnya sekarang. Oh. Sepertinya itu semuanya diberantakan. Tapi tidak apa-apa. Aku masih punya sayuran dan keju untuk sedikit mencerahkan situasinya. Dan aku akan beraksi dengan cara lama. Ya, lihatlah. Itu harus dihancurkan seperti itu. Kita taruh. Dan tambahkan keju. Semuanya terlihat sempurna. Tapi burger ini memang terlihat aneh. Jadi aku harus menghilangkannya dengan gigiku. Ya, itu semua jadi cepat dan juga sudah siap. Tadam. Selamat makan, Kate. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Wednesday kamu melakukan sesuatu yang buruk lagi. Betty, aku tidak mengharapkan ini darimu. Tidak, aku tidak akan makan dengerian ini. Dan aku akan menyimpan laba-laba ini. Siap? Burger-mur akan jadi yang pertama. Aku coba. Hmm, tidak buruk. Tapi secara umum ini biasa saja. Aku mengharapkan lebih banyak. Baiklah, mari kita lihat laba-laba ini. Wah, aku bahkan tidak tahu dia masih hidup. Hei, berhenti. Kamu tidak bisa lari dariku. Sekarang aku akan memakanmu. Wah, Wednesday aku terkejut kamu membuat burger yang sangat enak. Dan juga ini sangat indah. Kamu menang kali ini. Yes. Kali ini buatkan pie untukku. Yang seperti ini. Aku harap kalian bisa melakukannya. Mari kita coba. Aku butuh bantuanmu. Ayo, uleni adonannya. Baiklah. Setelah itu bersama-sama kita akan menggulungnya. Dengan rolling pin ini. Mari kita beraksi. Nah, sekarang saatnya memotong adonan jadi bentuk yang diinginkan. Aku butuh bantuanmu sekarang. Nah, itu terlihat sangat keren. Dan sekarang saatnya memotong adonan jadi bentuk yang diinginkan. Wah, lihatlah. Dia terlihat seperti darah. Tuh, itu mimpi buruk. Aku pasti tidak akan memakannya. Kenapa tidak? Itu cuma tangan yang bisa dimakan. Aku pikir mereka bahkan terlihat lezat. Nah, baiklah. Saatnya membawa kueku ke dalam oven. Mari kita lihat apa yang dikatakan Kate. Mungkin aku akan membuat kue menurut resep yang lebih klasik. Awal mulanya hampir sapa dengan resep milkshake. Kamu harus mewarnai es krim. Mengaduk semuanya dengan baik. Nah, campuran yang dihasilkan harus dicarikan sedikit agar tidak terlalu kental. Karena selanjutnya, aku akan menyebarkannya di atas kue itu. Nah, kita harus membuatnya dengan baik. Semuanya harus diratakan dengan baik di dalam kue ini. Setiap lapisan, warna diterapkan secara bertahat. Satu demi satu. Dan terakhir, kamu harus menambahkan sedikit lagi krim kocok. Dan tentu saja taburan merwarna agar kue semakin cerah. Pai es krim murwarna sudah siap. Kue buatan tanganku? Hahaha, sepertinya itu hampir selesai. Saatnya mengeluarkan paku dari kacang. Haha, buku ini menjelaskan resep pie dengan sangat detail. Jadi aku pun masih punya kesempatan untuk menang. Pertama, kamu harus menyiapkan adonan. Yang kamu butuhkan hanyalah tepung, gula, telur, dan sedikit garam. Sekarang kita campur semuanya dengan mixer. Hmm, tapi aku tidak bisa melakukannya. Tapi aku punya tangan. Kenapa tidak memakainya sekarang juga? Nah, sudah siap. Mari kita lihat apa yang akan kita tambahkan selanjutnya. Wah, buku itu bilang sekarang waktunya untuk selai. Oh, lihatlah. Semuanya terlihat sangat lezat. Itulah yang aku butuhkan. Hey, tangan menakutkan tanpa tubuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari bukuku. Kamu memblokir resepku. Ah, sekarang saatnya memasukkan kue ke dalam oven. Oh ya, dan dia hampir siap. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Mungkin aku bisa jadi koki suatu saat nanti. Aku tahu itu. Oh, kenapa ada bau terbakar? Ah, mungkin itu dari jendela. Oh, tunggu saja aku ada di sini. Kalau tidak, aku akan melewatkan kesenangan ini. Dan ini dia, Paiku. Aku sudah mencoba. Beti, aku yakin kamu sudah mencoba. Tapi aku tidak akan makan tembukan batu bara ini. Ah, tapi aku akan melahap pai cantik dari chef ini dengan senang hati. Wah, itu terlihat bagus dipotong. Wah, itu keren banget. Aku suka es krim. Wah, rasanya bahkan luar biasa. Jadi aku sangat suka kuenya. Ya, itu sangat keren. Wednesday datang dengan sesuatu yang aneh lagi. Aku harap setidaknya itu bisa dimakan. Hmm, ternyata sangat enak. Seperti pie McDonald's. Wednesday, kamu memenangkan babak ini. Karena aku yang terbaik. Dan itu benar. Ini yang aku mengerti. Musik. Tunggu. Kemana kamu pergi? Apa yang terjadi di sini? Susie, apa yang kamu lakukan? Siapa orang-orang ini? Jangan masuk wilayahku. Kita sudah sepakat. Mereka adalah pekerja dan akan membantuku mendekorasi bagianku. Dekorasi? Kenapa kamu butuh begitu banyak pekerja? Kamu tidak akan membangun istana? Bagaimana kamu tahu aku mau bikin istana? Ayo silahkan masuk. Berikan padaku rencananya. Hei, kembalikan. Berhenti, kamu tidak boleh melewati batas. Baiklah, aku sudah menyelesaikan semuanya. Makasih, ini uangnya. Aku juga punya rencana. Apa ini sebuah rencana? Sekarang akan tunjukkan mengubah ruangan jadi sesuatu yang lebih keren. Aku akan membuat rumah keren di bawah tempat tidur dalam waktu singkat. Nah, ini dia. Nah, ini ditaruh sini. Aduh, dia jadi jatuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu meniru ideku. Ayo, tunjukkan semuanya. Keluarkan ini. Ini bukan idemu. Kamu tidak perlu marah. Tapi milikku lebih indah. Jess, aku memberimu izin untuk melihat ini dan iri padaku. Aku merasa senang di sini. Sebenarnya, aku akan membuat tempat yang keren juga. Ini dia. Ada diskon mainan. Aku harus mengunjungi toko ini. Oh, lepas tangan. Kenapa kamu menyentuh ini? Kamu hanya bisa menyentuh kalau kamu beli. Baiklah, aku hanya melihat. Oh, aku harus berhati-hati. Terutama ini gratis. Wow, ada hagi-hagi di sini. Tangan. Iya, iya, aku ingat. Oh, iya. Ada juga hagi-hagi besar. Tentu saja, aku tidak boleh banyak uang. Tapi aku akan menyelesaikan masalah ini saat penjaga tidak melihatnya. Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang salah. Tapi apa? Halo, apa kabarmu? Ah, mainannya bisa bicara. Tolong. Aku harus segera masuk ke kamar rahasia. Itu mengerikan. Aku harap tidak ada yang menemukanku di sini. Dan aku bisa bersantai dan istirahat dengan baik. Halo, bebek. Kalau saja kamu tahu apa yang baru saja aku lihat. Penjaga yang penjaga yang penakut? Tapi aku bukan pencuri. Jadi, semua uang ini milikmu. Aku harap setidaknya ada sesuatu di sini. Susie, lihat ini. Sekarang aku juga punya sesuatu untuk diletakkan di bawah tempat tidur. Dan ini adalah sesuatu yang lebih keren dari kotak biasa. Ini selimut hagi-wagi. Iya, jis agak aneh. Sekarang saatnya mendekorasi ruangan dengan poster dan segala macam barang keren lainnya untuk menciptakan suasana yang nyaman. Iya, itu akan banyak membantuku juga. Haha, rumahku terlihat lebih keren dari rumahmu. Tapi itu tidak lama. Aku akan menemukan cara untuk membuat ruangan lebih indah. Apa yang kalian buat di sini? Ayo, boleh aku ambil tas? Tidak, aku butuh yang pink. Bukan ransel. Aku mau jadi anak sekolah, bukan kuliahan. Terima kasih banyak. Kamu sangat imut. Oh ya, cantiknya. Istanya nyata dibangun. Apa ini? Bagus. Hagi-wagi juga butuh perlindungan sangat baik terhadap orang asing. Selamat sore. Aku akhirnya menyerahkan isaiku. Bisakah kamu memeriksanya? Tentu saja ini adalah waktu yang tepat, akhirnya. Oh, apa kamu lapar? Aku mau apel. Aku baru saja dapat satu. Aku tidak geberatan. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Berikan padaku lain kali. Ini kesempatanku. Permisi, tapi aku butuh papan. Akhirnya aku dapat. Hei, Susie, kamu kemana? Dan di mana papanku? Bagaimana aku akan mengajar anak-anakku sekarang? Baiklah, tidak perlu khawatir. Aku tahu satu cara bagaimana kamu bisa membuang semua emosimu. Ini, ambil ini. Ini untuk mencuri apel. Kamu bilang inilah apel untukmu. Astaga, Monica. Jess, sekarang aku punya sesuatu yang lebih keren dari postermu. Aku bisa menggambar poster sendiri. Lihat dan iri padaku. Apa? Dari mana kamu dapat papan itu? Kenapa kamu membutuhkannya? Kamu tidak bisa menggambar. Beraninya kamu bilang gitu. Aku akan tunjukkan padamu sekarang. Apa yang kamu... Hatsi. Sekarang kamu sangat cocok. Ini adalah bagaimana kamu seharusnya terlihat. Sangat lucu. Karena kamu, aku harus pergi ke tempat cuci. Ini papanya sangat berlian. Apa yang bisa lebih keren dari gambar yang bisa diubah setiap saat? Aku melengkapi ruangan dengan berbagai mainan lucu. Misalnya, lampu berbentuk unicorn. Lampu. Siapa yang butuh lampu ketika ada kerangan bunga? Lihat dan nikmatilah. Ya, cantiknya. Oh ya, itu sudah pasti. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan punya aku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tahu di mana mendapatkannya. Oh, tentu saja punya aku selalu lebih baik. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh sesuatu yang keren juga. Oh, aku tahu di mana mendapatkannya. Aku punya teman yang kecil. Aku Hulk. Hulk yang jahat dan menakutkan. Hai, Quentin. Bisakah kamu membantuku? Aku butuh beruang itu. Boleh aku mengambilnya? Boneka beruangku? Aku mencintainya. Kalau gitu tidak, itu dilarang. Kenapa kamu pelit banget? Gimana jika aku memberimu Nutella? Tentu saja aku masih anak-anak, tapi aku mengerti bahwa itu terlalu kecil. Aduh, kamu memang serakah. Bagaimana dengan keripik? Pringkos besar. Keripik? Ya, aku tidak akan menolak keripik. Tapi ini tidak cukup. Butuh sesuatu yang lain. Lagi? Aku cuma punya seember es krim yang tersisa. Apa itu cukup? Oh ya, berikan ke sini. Boleh aku ambil beruangnya? Baiklah, berikan saja es krimnya. Yeay, makasih banyak, Quentin. Aku pergi. Apa itu tadi? Mana es krimnya? Sepertinya dia menipuku. Seseorang harus dilakukan. Aku harus mengambil ini. Awasnya kamu, Susie. Kamu akan segera mengambil ini semua. Seperti ini. Kamu akan melihat bagaimana akibatnya. Ya, ya. Ini sangat mengerikan. Kamu akan mendapatkannya, Susie. Rupanya dia masih belum tahu kalau aku membohonginya. Tapi aku berhasil mengambil beruangnya. Akhirnya aku bisa membuat langit yang nyata. Awan yang akan bersinar dalam berbagai warna. Nah, indahnya. Itu yang aku maksud. Oh ya, ini sangat indah. Ini yang aku butuhkan. Ini lebih baik dari apapun. Hmm. Aku mau makan. Jadi kulkas ini tidak akan ada salahnya. Kulkas? Oh, itu dia. Tapi itu tidak cukup bagiku. Aku tahu di mana menemukan yang tepat. Mama, maafkan aku. Tapi aku pasti akan kembali nanti. Wow. Dari mana kamu dapat itu? Makanan tidak pernah cukup untukku. Apa? Di mana kulkasnya? Jess, kemana semua ini? Dan di mana nachosnya? Oh tidak, aku tidak mengerti. Kemana juga makanannya? Aku cuma berpaling satu menit. Aku harap setidaknya bisa menyimpan kue ini. Semoga di sini bisa aman. Berdiri. Aku tahu itu kamu. Oh, dasar anak nakal. Aduh, aku harus pergi ke rumah sekarang. Apa kabar pria kecilku? Aku datang untuk menghilangkan stres. Jika kamu tahu betapa sulitnya dengan huligan ini. Dia sangat mengerikan. Tapi di sini aku bisa melupakan segalanya dan santai. Oh, ini baru luar biasa. Dari mana kamu? Dan dari mana kamu dapat kue? Kamu hanya cemburu karena kamu tidak punya kue. Apa yang kamu lakukan dengannya? Aku minum teh dengan hagi-hagi. Oh, sana tutup. Lebih baik kamu berulagi dengan teman. Aku lelah berbohong. Asiknya punya TV. Ada banyak hal keren untuk dilihat. Nah, ini dia, Jess. Aku punya TV. Itu dia. Aku butuh itu. Sepertinya aku harus nonton TV. Itu dia. Aku sangat butuh TV ini. Semoga papa tidak marah. Hei. Hai. Apa kabarmu? Halo, papa. Kamu tidak perlu khawatir. Aku berhasil melihat TV-mu rusak. Oh ya, terima kasih. Berhenti. Di mana TV-ku? Pencuri. Di mana dia? Mencuri tengah hari? Apa dia tidak malu? Aku butuh rumahku. Sayang, aku membawakanmu minuman. Apa kamu ingin kolah? Haha. Aku tahu di mana dia. Nah, itu dia. Dia memang gila. Oh, tutup. Apa kamu tidak malu? Apa yang kamu lakukan? Itu kan TV-nya papa. Apa kamu tidak malu? Untukku, kamu hanya iri padaku. Sekarang aku bisa nonton dan mendengarkan apapun yang aku inginkan. Nah, ini acara yang aneh. Nah, ini baru benar. Aduh, ini mengerikan. Kamu berisik. Aduh, aku lelah dan bosan. Dan sekarang aku akan bersenang-senang. Lihat apa yang aku bawa. Ini adalah pertarungan dan saya yang sesungguhnya. Aku akan melakukannya. Lihat dan pelajari. Ah, aku bisa mengalahkanmu dengan cepat. Lihat ke sini. Oh, ini keren banget. Kita harus bersenang-senang seperti ini. Yeay, kita menang. Selamat. Tapi kita harus baikan. Baiklah kalau gitu. Ayo kita lanjut main. Berikan aku kejutan. Apa yang kita masak? Sekarang akan aku tunjukkan. Hari ini aku mau kue yang besar dan indah. Silahkan. Aku menunggu. Oh, kue. Itu sangat indah. Mudah sekali. Apa kamu bilang kue? Lalu aku butuh tepung. Aku meletakkannya di piring jadi akan lebih nyaman. Lalu tambahkan susu. Resep kue ada di kepalaku. Aku ingat semua bahan yang diperlukan. Tidak ada kocokan yang bisa mengalahkan kue ini dengan cinta. Hanya dengan tangan. Itu sebabnya aku selalu mengulangi adonan dengan tanganku. Oh, itu buang-buang waktu. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Lapisan kue yang sudah jadi akan menghemat banyak waktu. Tuh, apa-apaan itu? Aku tidak ingin melihatnya. Kueku akan jadi yang terbaik karena aku seorang profesional. Aku akan menambahkan beberapa warna dan keadonan. Ini akan jadi kue yang sangat cerah untuk gadis yang cerdas. Oh, ternyata sangat indah. Ini baru namanya kerja bagus. Seperti yang aku inginkan, jadi aku suka. Aku akan menambahkan selai kacang. Makin banyak, makin baik. Aku suka selai kacang. Ini sangat lezat. Sekarang lapisan berikutnya. Yang penting jangan sampai ragu. Aku bisa memakannya sendiri. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa menjelat sendoknya. Oh, bakal lebih enak dari yang aku kira. Kamu sudah siap? Kamu sedang membuat kue untuk adikmu. Aku akan menambahkan selai stroberi yang aku siapkan sendiri. Dia pasti menyukainya. Mari kita buka toplesnya. Oh, harumai selai ini sangat menakjubkan. Aku akan menambahkan seluruh toples ke dalam sana. Nah, sekarang tambahkan detail yang diperlukan. Oh, saat semuanya sudah kecoklatan, kamu tidak boleh mengalihkan pandanganmu. Oh, indahnya. Ternyata luar biasa saatnya dipanggang. Aku akan membawanya ke oven. Oh, itu sangat besar. Ya, sekarang aku perlu mengulaskan krim dengan hati-hati. Ya, aku melakukan ini lapis demi lapis. Oh, kue ini sangat cerah dan indah. Nah, langkah selanjutnya diratakan. Ini harus dilakukan juga dengan teliti agar kuenya tetap indah. Oh, aku pikir kamu sudah selesai dengan krimnya. Langkah terakhir adalah dekorasi. Aku ingin membuat dekorasi yang cocok dengan kue ini. Oh, ini seterang dia. Sudah siap. Telangi yang sempurna. Aku akan meletakkannya di atas sana. Aku akan mengias kue dengan detail coklat yang berwarna. Tambahkan bintang dan taruh di sana. Oh, ternyata ini sangat indah. Saatnya menambahkan awan ke pelangi. Dan kuenya sempurna. Oh, aduh. Apa? Dimana? Siapa? Oh, ya. Oh, panasnya. Aromanya luar biasa. Ini kue yang indah. Aku juga mau kue itu. Milikku terlihat sangat buruk. Bahkan milik nenek lebih baik dari milikku. Kenapa yang harus aku lakukan? Nah, itu dia. Aku menambahkan warna dan aku butuh permen-permen ini. Ini akan jadi jauh lebih indah. Oh, sudah habis? Baiklah, sudah selesai. Kueku sudah siap. Oh, pintar cucuku. Kamu bukan sainganku. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak buruk. Oh, ini sangat imut. Wow, luar biasa. Mari kita mulai dengan dia. Sekarang aku akan makan yang enak. Kita potong dengan hati-hati dan rapi. Seperti ini. Oh, cantiknya. Aku harus segera memakannya. Seperti apa rasanya? Oh, ini sangat lembut dan melelah di mulutku. Luar biasa enak. Makan sampai remah terakhir. Sekarang aku akan mencoba awannya. Oh, iya. Ini enak banget. Oh, iya. Aku bisa makan ini terus-terusan. Nah, tapi sekarang saatnya kue selanjutnya. Oh, manis. Dan juicy. Rasa berinya juga luar biasa. Aku mau makan terus. Aku suka kue ini dan orang yang membuatnya. Tapi ini... Oh, kamu bisa makan permen. Semoga ini rasanya enak. Mari kita coba. Oh, iya. Ini enak. Bagaimanapun, aku akan mencoba kuenya juga. Oh, apa ini? Ternyata ini sangat lengket di mulut. Ya, sekarang lebih baik. Oke, aku tidak mau makan itu lagi. Ayo, kita putuskan. Oh, aku memilih yang ini. Kue pelangi adalah yang paling enak. Punya aku? Oh ya, aku tahu aku bisa mengalahkan kalian semua. Lain kali aku bisa menang. Kamu akan lihat. Apa yang kita punya? Sayuran untuk apa ini? Aku akan tunjukkan sekarang. Aku mau burger. Bikinkan aku burger yang lezat. Oh, itu mudah. Burger apa? Ini sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkan cucuku makan barang itu. Semuanya ada di tempat sampah. Dan kamu bisa bikin banyak hal baik dari sayuran. Alpukat jauh lebih sehat daripada roti. Sekarang aku akan memasaknya begitu lezat. Selayang nyata. Apalagi ini sangat mudah. Aku harus membuang bijinya. Oh, ada banyak vitamin. Bagaimana dengan tomat? Aku sangat menyukainya. Mereka sangat enak dan sehat. Ini harus ditambahkan. Dan juga mentimun. Kamu harus memotongnya jadi beberapa bagian. Oh, jangan lupa dengan cabainya. Aku bahkan tidak perlu bicara tentang manfaat cabai. Oh, saat masak aku ingin memakannya sendiri. Oh, sangat lezat dan tidak pedas sama sekali. Dan daun selada. Sekarang kita kumpulkan burger yang bermanfaat. Alpukat, selada, tomat, cabai, dan mentimun. Oh, itu menjijikan. Miriku pasti akan terasa lebih enak. Potongan daging di atas roti. Sekarang aku perlu menambahkan sayuran. Oh, ada mentimun. Apa itu? Bawang? Oh, ini tidak perlu. Nah, tomat. Tapi pertama-tama aku harus menyingkirkan bagian tomat yang tidak perlu. Nah, sepertinya selesai. Hmm, tapi belum. Jadi apa-apa. Kita akan memotong yang ini juga. Nah, sudah siap. Ayo kita tambahkan ke burger. Nah, tambahkan keju. Dan semua roti di atasnya. Hmm, apa yang salah dengannya? Hmm, ini terlalu tinggi. Oh, ayolah. Bagaimana jika seperti ini? Oh, itu terlihat mengerikan. Oh, aku punya ide. Aku juga bisa menipu sedikit. Tolong keringkan secepat mungkin. Aku menunggu. Cepat. Wah, setelah agak cepat banget. Nah, sekarang mari kita lihat burgernya. Bagus sekali. Kita buang yang tidak perlu. Oh, ini luar biasa. Letakkan di atas piring dan sempurna. Indahnya. Hmm, tidak buruk. Itu lumayan. Tapi aku akan melakukan yang lebih baik. Bagaimana irisan dagingku? Goreng sempurna dan menyerap bau yang api itu. Oh, sangat juicy dan beraroma. Semua sudah siap. Terbang padaku di atas piring. Lanjut. Oh, ini sangat menggugah selera. Aku akan membersihkan semua dari api. Dan akan masak burger yang lezat. Jangan lupa padamkan. Oke, mari kita mulai. Kita potong sayuran dengan cara profesional. Pertama kita lempar. Dan potong tepat di udara. Sayuran cincang sempurna sudah siap. Jangan lupa rotinya. Dan mari kita merakit burgernya. Kita taruh salad, irisan daging berair, dan keju. Berikutnya adalah sayuran. Dan ulang ini beberapa kali lagi sampai burger terlihat seperti menara. Tentuhan terakhir, roti dan kotak jentang. Sekarang sempurna. Oh, cantiknya. Ya, itu benar. Kami siap. Silakan. Oh, itu terlihat lezat. Semuanya kecuali ini. Apa ini? Tidak terlihat seperti burger? Hmm, mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Dan gak enak. Oh, pedas banget. Oh, yang di sini tampak hebat. Aku ingin segera mencobanya. Kita buang beneranya. Dan masuklah ke dalam mulutku. Apa? Ya, dia jatuh. Kalau gitu, aku tidak mau makan itu. Yang ini sepertinya lucu. Mari kita coba. Wow, ini luar biasa. Burger yang sangat enak. Oke, dia menang. Wow, aku menang. Oh, bagus. Ini tidak adil. Bukankah aku?